Karena para-para yang istiqomah dalam beribadah akan mendapat perlindungan dari Allah, dijauhkan dari rasa takut, sedih, sehingga kita bisa mengatasi kesedihan yang melandat dengan rasa yakin dan bisa bangkit kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, semoga kita senang piasa selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan. Karena istiqomah, menurut sebagian besar ulama, istiqomah itu hukumnya wajib. Apalagi bagi orang-orang yang berhijrah. Maka dia diharuskan istiqomah dalam melakukan taubat kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa kepadanya. Quran Surah Al-Ibron ayat 102. Ayat di atas memaknai agar kita semantiasa bertakwa kepada Allah dan takwa itu harus dilakukan dengan istiqomah. Dalam ayat lain disebutkan, Maka istiqomah kamu di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan kepada orang yang bertakwa bersamamu. Dan janganlah kau melampaui batas, sungguh Allah mau melihat apa yang kau berperintahkan. Quran Surah Al-Ibron ayat 112. Dalam ayat ini dikatakan, Fas takim, istiqomahlah, konsistenlah dalam hal beribadah, sikap, perkataan, dan perbuatan. Lantas, bagaimana caranya dan perilaku apa yang dapat kita lakukan agar bisa istiqomah? Sini aku kasih tahu dan kita terapkan barang-barang ya sahabat. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah, salah satunya memperbanyak amalan kebaikan yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, selalu biasa belajar hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dan akhirat. Yang ketiga, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman tanpa ada paksaan dan rasa terkembang. Bagaimana sahabat siap melaksanakannya? Insya Allah, jika kita merupinkan amalan kebaikan, Allah pun akan memberikan benjaran dan amalan terbaik untuk kita. Karena para-para yang istiqomah dalam beribadah akan mendapat perlindungan dari Allah. Dijauhkan dari rasa takut, sedih, sehingga kita bisa mengatasi kesedihan yang melandat dengan rasa yakin dan bisa bangkit kembali. Bahkan tidak hanya itu, bagi orang yang istiqomah, Insya Allah, Allah akan memberikan nikmat dunia dan akhirat. Asalkan kita mau terus berusaha dan berdoa, dan juga tekun dalam menjalani segala ibadah dengan penuh kusyuk dan tanpa menjawab. Semoga kultur sikat yang saya sampaikan datang bermanfaat. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Kurangan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!